Intro Berapa kekayaan bersih Pangeran William dan Kat Middelson? Dilansir dari Kompas.com Posisi Pangeran William di kerajaan Inggris semakin strategis Pasalnya, ia resmi menyandang status sebagai putra mahkota Kepastian itu didapat Pangeran William setelah ayahnya, Raja Charles III Naik tata menggantikan Ratu Elizabeth II yang wafat pada Kamis 8 September 2022 Selain berstatus sebagai putra mahkota, Pangeran William bersama Kat Middelson juga mewarisi Glass Prince dan Princess of Wallace Kelar tersebut diturunkan langsung oleh Raja Charles III pada Sabtu 10 September 2022 Yang sebelumnya berstatus sebagai penguasa Wallace Mengingat dua posisi prestisius dipegang secara bersamaan Tentu kehidupan Pangeran William dan Kat Middelson menjadi sorotan publik Tak terkecuali besaran kekayaan bersih yang dikantongi pasangan suami istri tersebut setelah Ratu Elizabeth II meninggal dunia Pangeran William yang belakangan ini diperbincangkan publik selepas Raja Charles III Naik tata lahir pada 21 Juni 1982 Sebelum mengabadikan dirinya pada kerajaan secara penuh, ayah tiga anak ini terlebih dulu bertugas di militer Pada tahun 2006, nama Pangeran William tercatat sebagai anggota Household Cavalry Perjalanan Pangeran William berlanjut di Royal Air Force RAF Di sini, ia menghabiskan waktu selama tiga tahun sebagai pilot helikopter Charles Pangeran William kemudian menikahi Kat Middelson pada 29 April 2011 di Westminster Abbey, London, Inggris Dari pernikahannya tersebut, pasangan suami istri tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak Yaitu Pangeran Josh, Putri Carlot, dan Pangeran Louis Menurut laporan Forbes tahun 2011, Putra Sulung Raja Charles II tersebut mendapat gaji sebesar 1 miliar rupiah Hingga 1,1 miliar per tahun sebagai pilot di RAF Namun Pangeran William sempat pindah ke East England Air Ambulance IEE sebagai pilot ambulan udara Di sana, Pangeran William disebut-sebut menyumbangkan gajinya sebesar 941 juta rupiah setiap tahun untuk amal Walau pekerjaan sipilnya sudah ia tinggalkan, Pangeran William tetap kecipratan duit dan fasilitas lainnya sebagai bangsawan Diketahui, kehidupan Pangeran William sampai sekarang sebagian ditanggung dari pendapatan Raja Charles III sebagai Duke of Canwell Ia juga menerima bagian dari Sovereign Gang, dana yang dikembalikan pemerintah kepada Raja dengan imbalan keuntungan dari Crown Estate Menurut laporan Crown Estate, keuntungan Sovereign Gang pada 2021-2022 berjumlah sekitar 1,5 triliun rupiah Menurut laporan Crown Estate, keuntungan Sovereign Gang pada tahun 2021-2022 berjumlah sekitar 1,5 triliun rupiah Sayangnya, bagian yang diterima Pangeran William dari Sovereign Gang belum diketahui secara pasti Bundi-bundi kekayaan Pangeran William dipastikan bertambah setelah ia mewarisi Duchy of Canwell yang sebelumnya dikuasai Raja Charles III Menurut New York Times, Duchy of Canwell memberikan keuntungan sebesar 424 miliar rupiah ketika Raja Charles III masih berstatus Prince of Wallace Keuntungan yang didapat dari wilayah seluas 52,4 hektare itu nantinya digunakan mendanai kegiatan publik, amal dan pribadi Pangeran William beserta keluarganya Bundi-bundi uang yang dihasilkan dari Duchy of Canwell begitu fantastis Lantaran, wilayah ini terdiri dari beberapa properti di 20 kabupaten Di antara properti yang berdiri di atas Duchy of Canwell terdapat lapangan kriket dan sepertiga taman nasional di Dartmoor Di sana juga terdapat garis pantai dan dasar sungai di sekitar Cornwall dan bagian dari Devon Selatan dan Kepulauan Sicily Pangeran William dan Harry dikenal publik sangat dekat dengan ibu mereka, Putri Diana, yang meninggal di Paris pada tahun 1997 Menurut laporan Forbes, Putri Diana mewariskan uang sebesar Rp151 miliar kepada kedua putranya Khusus Pangeran William, ketika usianya 25 tahun, ia mulai menerima dividen tahunan sebesar Rp6,8 miliar per tahun dari dana tersebut 5 tahun kemudian, Pangeran William mulai menerima bagiannya secara penuh yang diperkirakan tembus Rp242 miliar Tak hanya itu, Putri Diana juga meninggalkan 75% harta bendanya termasuk perhiasan untuk putra-puteranya dan calon istri mereka Pada tahun 1997, baik Pangeran William dan Pangeran Harry pernah diminta untuk memilih satu kenang-kenangan milik Putri Diana Pangeran William memilih jam tangan emas karciar milik ibunya yang diberikan oleh ayahnya pada hari ulang tahunnya yang ke-21 Sementara Harry memilih cincin safir dan berlian biru 12 karat yang dibeli Raja Charles III pada tahun 1981 untuk pernikahannya dengan Putri Diana Menariknya, kekayaan bersih Pangeran William semakin bertambah setelah ia menerima Rp271 miliar dari dana ibu Suri Kekayaan bersih Kate Middleton sebenarnya mencakup semua yang dimiliki oleh suaminya, Pangeran William Namun bukan berarti Kate Middleton tidak memiliki kekayaan lain di luar kehidupannya sebagai anggota keluarga Kerajaan Inggris Sebelum menikah dengan Pangeran William, orang tua dari ibu tiga anak itu memiliki perusahaan di Parti Pisces Menurut laporan tahun 2019 oleh Evening Standard, Parti Pisces yang dimiliki orang tua Kate Middleton bernilai Rp758 miliar Selain kekayaan keluarganya sendiri, ia juga memiliki cincin berlian dan safir 12 karat milik Putri Diana Pangeran William juga memberikan satu set berlian dan safir kepada Kate Middleton sebelum pernikahan mereka Salah satu properti terbesar yang dimiliki bersama oleh Pangeran William dan Kate Middleton adalah Amenhardi Sandriham Properti itu diberikan oleh mendiang Ratu Elizabeth II ketika keduanya menikah Perkiraan nilai properti sekitar Rp600 miliar Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!